Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustandar mengungkapkan harapannya agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kapolres Yohanes menekan pentingnya kerjasama semua pihak untuk menciptakan suasana kondusif selama masa pemilihan. Kapolres Yohanes juga menghimbau kepada para anggota panitia pengawas pemilu di distrik-distrik yang baru dilantik untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Pan Waslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan kejujuran proses pemilu. Seluruh anggota pan waslu yang baru dilantik bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme sehingga dapat menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan situasi kurang baik. AKBP Yohanes Agustandar menekankan pentingnya koordinasi antara pihak kepolisian, pan waslu, dan semua elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Pihak kepolisian siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan pilkada berlangsung dengan aman. Pilkada serentak tahun ini merupakan momen penting bagi masyarakat Kabupaten Sorong dan seluruh Indonesia, karena akan menentukan pemimpin-pemimpin daerah yang berperan besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu Kapolres Yohanes berharap semua pihak dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang damai dan demokratis. Kita akan menghadapi suatu tahapan pilkada pemilihan gubernur, pakil gubernur, dan pemilihan bupati, pakil bupati di Kabupaten Sorongi. Dan Bapak-Ibu sekalian kemarin pada waktu pemilu berkaitan kerjasama yang baik, selain yang baik, antara seluruh pihak yang berperjalan dengan aman dan lancar. Dan kami menyampaikan bahwa kerawanan pilkada itu pasti akan terlalu tinggi daripada tahapan pemilu. Mengapa? Karena adanya hubungan emosional yang lebih dekat dari konsepan, konteksannya dengan pemilihnya, pada pemilihan masyarakatnya yang memilih. Sehingga akan bisa terjadi suatu polarisasi atau suatu pengelehan di masyarakat yang tahu kita tidak bisa manajemen dengan baik, berarti ini akan menjadi burukah untuk berkaitan sosial dengan pesan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, khususnya dari pengawas, pengawas dulu di distrik atau kecamatan, saya mengingatkan bahwa kemarin pada waktu pelantikan PP ini saya juga sampaikan, saya mengingatkan lagi bahwa ada maskot, ada maskot yang memboyak atau moto dari KPU Kabupaten Sorok berada dengan pelaksanaan pilkada ini, yaitu si Sorta, Dengan persiapan yang matang dan komitmen bersama dari seluruh elemen, diharapkan pilkada serentak pada 27 November 2024 di Kabupaten Sorok dan daerah-daerah lain dapat berlangsung dengan sukses aman dan damai.